Oke sekarang kita main metal slug commander dan ini hari yang ketiga gua main dan pas banget di hari ketiga kalian dapat tiket gratis buat gacha 10 kali dan gua kurang 10 kali bisa dapat karakter gratis bintang 5 ya dan ini sepertinya karakternya OP banget karena nggak ada di gacha full mungkin dia tipe-tipe karakter yang faction atau elemen dark dan light kalau di game lain jadi kayak khusus banget dan ini ada tiket-tiket khusus yang bisa kalian dapat bisa dapat bintang 4 gratis banyak banget disini bintang 4 disini sepertinya sekelas rare gitu ya jadi bukan karakter yang imba banget tapi buat makanan karakter bintang 5 nah ini kita ambil Jin keren banget desainnya seperti cowboy tapi samurai interesting oke ini skill-skillnya ya skill sepertinya OP banget sih langsung kita coba aja nanti dan tadi ada tiket bintang 5 yang belum gua buka ini kalau kalian gacha 320 kali kalian dapet Jin 300 kali dapet lagi dan ini promo promonya ya ini game Idol jadi sekalian pure free-to-play pun bisa ya cuman progressnya bakal lama banget ya memang game apa pun progressnya bakal lama banget tapi biasanya kalau game-game Idol gini para free-to-play tuh kesendatnya di evolusi karakternya tuh ntar di makin lama evolusinya makin susah bahannya dan ini bahannya emang udah seret banget tapi namanya juga game game Idol kalian nggak perlu pusing tinggal kalian tinggal aja biar ngumpulin sendiri dia tar waktu udah ya paling nggak 14 jam lah ya kalian offline terus kalian ambil dia nggak kepenuhan gua nggak tahu ini ada limitnya berapa jam waktu resourcenya ditinggal nah itu kan udah banyak banget ini udah gua tinggal seharian gua nggak tahu itu ada limitnya nggak Oke kita klaim-klaim dulu dan ini box-box yang bisa kalian dapet kalian bisa cepetin kayak gini itu gua di sebelah diamond ada item jam pasir ya 5 jam 52 menit itu kalau kalian cepetin bakal consume itu waktunya jadi gua saranin disimpen aja kalau ada box yang lebih mahal baru buka nggak pakai itu oke quest-questnya gua ambilin gua skip dulu ya ntar langsung kita loncat ke performanya Jin oke Jin udah gua level up dan disini kalian bisa reset karakter di headquarter lalu reset dan gratis sih nah ini tadi bintang-bintangnya gua buka dapat ini ini kelihatannya enak banget support bisa ngecar musuh bagian belakang sendiri buat nyerang musuh sendiri ini pasti lemah sih atknya blablabla cuman karena dia support ya basicnya memang jadi tapi sedikit skillnya enak sih kalau gua lihat faction alien ini gg-gg semua attacknya ya terutama attacknya parah damagenya gede-gede semua gua nggak tahu kekurangannya alien ini apa gua belum sempet baca detail cuman karakter bintang 5 yang kalian dapat pertama kali si vio dan tank itu enak kok vio enak banget dan kalau kalian habis reset jangan lupa ya di pasang-pasang lagi equipmentnya dan yang kalian reset bisa dipakai kok ini karakternya banyak banget semuanya bisa dipakai jangan khawatir ada namanya command center atau apa kalau nggak salah ntar kalian taruh situ ntar level karakter kalian yang disitu bakal ngikutin level paling kecil di tim kalian jadi di tim utama misal level 60 paling kecil bakal nah ini dia misalkan level 60 paling kecil maka karakter yang kalian taruh sini bakal jadi level 60 jadi ya cukup menguntungkan juga kepakainya biasanya sih buat kalau quest-quest sih misal ada kayak menggali-menggali atau apa biasanya kepakainya disitu dan ini uniknya legendnya bisa kalian mau main di server misal gua bikin di server ini di server 4 ya tapi gua ada di server 5 juga sepertinya gua bakal mainin yang di server 5 bintang 5 nya banyak yang disini tapi di server 5 dupenya lebih banyak event bintang 5 nya dikit jadi lebih kuat yang disana harusnya sih sini macem-macem nih bintang 5 nya gua kita coba seperti ini dulu kita coba tes jinnya jadi even gua misal bikin di server 4 legend terus kalian ada yang main di bintang eh di server 1 2 3 dan 5 atau dan seterusnya kalian bisa join di legend gua cukup unik sistemnya wuuh damagenya apa enggak teko lah damagenya gua sebelumnya stuck loh disini makanya gua tinggal sejak ada jin gila ditebas langsung babak gelur semua waduh ini sih wajib punya dupenya ya biar bisa dikerjain lagi dikembangin tapi masalahnya susah nih nggak tahu dapat dari mana ntar dupenya kalau eventnya hilang di gachar nggak tahu bisa dapat enggak ya itu tadi ada di banner gachanya sih ada gambarnya jin tapi sudah 120 kali gacha total ya berarti 12 kali multi itu nggak dapat jin sama sekalian ini pilihannya ya kalian top up atau gachar sampai 300 kali buat dapet dupenya lagi di sini sih enaknya kalau gua perhatikan misal di di AFK arena kalau kalian nggak dapet dupenya level kalian bakal stuck misal ini di level 60 bakal stuck di 60 nggak bisa level up lagi tapi di sini bisa level up terus kok yang gua coba ya event kalian nggak punya dupenya jadi misal dapetnya segini ya udah kalian mau level up sampai 100 juga bisa asal bahan dan evolusinya ada terus gunanya evolusi apa waktu kalian punya dupenya skill kalian levelnya meningkat dan ngebuka level skill baru sih ini nyubi jangan lupa diambil bisa dapet tank ya di terakhir dan tuh dapet 10 tiket gacha lagi dan dapet bahan 250 buat evolusi ini gua beresin lain-lainnya dan ini kayak yang gua bilang tadi nih misal gua ngasal aja nih ini kayak miss ya jadi misal karakter kalian ada yang mati di sini itulah fungsinya karakter-karakter lain yang ditaruh di comment center yang levelnya jadi 60 60 karakter nggak kepake yang levelnya ngikut gitu dipake di sini buat cadangan di sini buat cari relic dan itu cube buat upgrade relic nya dan yang diamond biru tadi itu buat beli di shop kayak ditukerin gitu sama item maupun shards oke kita ganti dulu dan trup ini bisa diisi sih sepertinya cuman gua belum coba ya gua tap-tap nggak bisa hehehe formation mungkin di depan ya ngisinya ganti masukin Jin itu ada Jin juga musuhnya kita tes ini kita lihat apakah kena camusnya mati duluan sebelum dicamp dan disini ini musuh yang ecek-ecek ya ini kalo ngelawan bossnya semakin pindah lantai semakin susah kalian kalo top up first top up itu dapet healer serah kalian mau top up nggak biasanya sih karakternya first top up itu di belakang-belakang nggak kepake cuma kepake di awal doang buat memudahkan kalian progres aja nah ini relic nya oke langsung kita coba di pvp aja kali ya ntar gua coba-coba beresin dulu quest-quest nya terus kita masuk pvp alright ini dia pvp nya langsung kita tes pvp kita tebas semua 27.000 cp versus 23.900 dan belum tentu kalian bisa menang kok ini event combat powernya cp nya lebih kecil gua sebelum punya jin kalah gila pak damage nya jin parah kalian wajib punya nih wuuuuh cat banget karakternya jurusnya skill-skillnya keren semua animasinya ya mungkin banyak yang ga demen ya kalo gambarnya kayak gini pixel kalo gua pribadi demen karena gua termasuk fans nya metal slug dari dulu gamenya metal slug apapun selalu gua beli gua mainin sejak jaman metal slug ini jaman apa ya ps1 apa ya terlalu pernah ada di nintendo ds juga atau engga ya pokoknya gua ngikutin banget lah dan dulu sempet ada karakternya king of factor yang di kolaborasikan sama metal slug terus di game nya snk vs capcom atau game nya king of factor ya ada karakter metal slug nya juga gitu jadi kemungkinan besar disini nanti bakal ada bannernya king of factor harusnya ya karakternya sih isinya leona clark sama satu lagi siapa ya ramon atau siapa yang pakai bandana merah itu nah ini bunga ini dan kupu-kupu tuh parah sih healernya healnya parah ini mungkin bisa-bisa kalah harusnya samurai si jin nya gua taruh bawa aja harusnya gila mati dong mati mati kalah nih gua samurainya mati coy dan itu karakter bintang 4 ya siapa itu yang nah yang loncat itu karakter bintang 4 itu enak banget guys kalo kalian gak punya karakter bintang 5 banyak gua saranin itu dipakai itu enak banget ditaruh barisan paling depan pun dia gak bakal mati sumpah waktu dia loncat tuh dia gak bisa diserang diserang otomis semua sekarang kita coba ditaruh dibawah jin nya tuh keren sekali ada yang seperti star wars itu apa itu di belakang sendiri di belakang sendiri iya penacam yang seperti star wars gebukin temennya sendiri iya 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 mungkin bener ditaruh bawa kali ya tapi tergantung sih soalnya biasanya karakter yang ditaruh bawa itu karakter yang dibilang paling kuatnya gak juga tapi paling gak tankernya yang paling imbah di bawah soalnya ada 3 orang kan dan jin ini sendiri bukan ini ya bukan tanker dia dps jadi harusnya dia kalau di bawah di barisan kedua tapi karena gua gak masukin tanker satu lagi ada tanker satu lagi enak sih yang namanya siapa itu ya gua lupa dia naik kayak golem itu gratis juga dapetnya itu enak oke deh kalau gitu sampai sini dulu thank you udah nonton gua berusaha kasih review yang singkat dan kasih lihat gameplay yang singkat-singkat aja sesingkat mungkin dan kesimpulannya gua saranin kalian harus punya jin ini ya even kalian cuma punya satu unit pun gak punya dupe nya pokoknya punya dululah karena ngebantu banget buat progresnya buat selesain misinya ya ngebantu banget yah sampai sini dulu ntar gua update lagi di video selanjutnya see you bye bye